Informasi lainnya, sodara polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat akan memasuki babak baru. Akan ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Denur Jawa Barat Ridwan Kamil sebut, Pondok Pesantren Al Zaitun meresahkan. Polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat akan memasuki babak baru. Di mana akan ada penetapan tersangka dalam kasus pidananya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, proses hukum mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun akan terus berlanjut. Dan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat. Meski demikian, pemerintah belum akan mencabut izin Pondok Pesantren Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, Pondok Pesantren Al Zaitun meresahkan masyarakat karena ajarannya. Ridwan Kamil juga menyebut, permasalahan di Pondok Pes Al Zaitun sudah ditindaklanjuti oleh sejumlah pihak. Baik pemerintah pusat, daerah maupun organisasi keislaman di tanah air. Atas polemik ini, seluruh aset Pondok Pesantren Al Zaitun telah dibekukan. Sementara, proses pengambil alihan santri dilakukan oleh negara. Nah, Al Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya, sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh bar es krim. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Kini, kasus Al Zaitun telah diproses hukum oleh baris krim Polri. Baris krim telah menaikkan kasus dugaan penistan agama yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ke tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV